Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Jayapura, Frans P.K. dalam sambutannya mengatakan, Rai Muna Nasional merupakan momentum yang sangat istimewa dalam dunia kepramukaan, di mana seluruh anggota pramuka dari berbagai daerah berkumpul untuk berbagi pengalaman, saling menimba ilmu, dan memperkuat nilai-nilai kepramukaan yang telah menjadi dasar kepramukaan selama puluhan tahun. Di mana seluruh anggota pramuka dari berbagai daerah, berbagai daerah, kuartir cabang dari seluruh Indonesia, berkumpul untuk tentu berbagi pengalaman, untuk belajar, dan juga tentu memperkuat nilai-nilai kepramukaan yang telah menjadi dasar gerakan pramuka selama puluhan tahun. Dalam kesempatan yang sama, Matias B. Mano, Ketua Kuartir Cabang Kota Jayapura, menjelaskan bahwa kontinian Kota Jayapura yang berangkat adalah sebanyak 31 orang, terdiri dari 8 putra dan 8 putri, ditambah dengan pendamping putra dan putri, pembina, tim kesehatan, dan tim keamanan. Jadi, hari ini peserta yang akan mengikuti, yang mewakili Kota Jayapura ini, kontingannya berjumlah 31 orang. Untuk pesertanya sendiri dari kelompok usia 16 sampai dengan 25, atau dari pramuka tingkat pendegak dan penegak, ini untuk putranya ada 16, ada 8 putra dan 8 putri. Jadi, untuk adik-adik yang begitu di Gaitan Ramunia ini ada 16 orang, tambah dengan para pendamping, pelatih. Jadi, kita ada juga pendamping putra-putri, ada kakak pendamping putra-putri, ada juga kakak dari tim kesehatan, kakak tim keamanan, dan juga pelatih dan pembina lainnya. Beberapa di antaranya, tim pendukung sudah berangkat ya dengan kapal tanggal 2, dan sisanya ini peserta akan berangkat pada tanggal 7. Dilanjutkan penyerahan seragam kontingen. Punten Jabatik. Utuk? Untuk? Penjabat? Kota Japura dapat mengambil tempat? Bentuk tanggung jawab. Mengikuti kegiatan? Raimunan di Cibubur. Semoga tetap menjaga nama baik Bipadi Nama baik keluarga Nama baik juga Kwarcat Dan juga nama baik Kota Jayapura Terima kasih Dari Kota Jayapura, Papua Tim Liputan Jayapura, Pos Mengabarkan Terima kasih